Halo Senizen, kembali lagi bersama kami, Badan Standarisasi Nasional. Kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan bibit kambing sesuai SNI seri 7352. Taukah kalian apa itu bibit kambing? Yang dimaksud dengan bibit kambing adalah kambing muda pilihan yang berpotensi mampu menghasilkan keturunan berkualitas. Untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit kambing serta mendukung kualitas genetik kambing di Indonesia, BSN menerbitkan 3 standar mengenai bibit kambing, yaitu yang pertama SNI 7352 bagian 1 2015 untuk bibit kambing peranakan etawah. Yang kedua SNI 7352 bagian 2 2018 untuk bibit kambing kacang. Dan yang ketiga SNI 7352 bagian 3 2018 untuk bibit kambing sendoro. Persyaratan mutu bibit kambing dibagi menjadi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum bibit kambing yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis dinyatakan oleh dokter hewan aktif dan berkompeten. Yang kedua, bebas dari segala bentuk cacat fisik dan cacat organ reproduksi. Yang ketiga, bibit kambing jantan memiliki libido, kualitas dan kuantitas semen yang baik untuk rumpun sendoro, bentuk skrotum normal dan simetris. Dan yang keempat, bibit kambing betina memiliki ambing normal dan simetris. Untuk rumpun sendoro, bentuk kambing seperti kendi atau botol. Untuk persyaratan khusus, setiap rumpun kambing memiliki persyaratan yang berbeda. Kambing peranakan etawah. Untuk kambing jenis ini, yang menjadi persyaratan adalah warna bulu putih, hitam, coklat atau kombinasinya. Bagian belakang tubuh memiliki bulu, surai dan ekor kecil. Kepala dan tanduk kecil, muka cembung dan memiliki telinga panjang serta menggantung terkulai. Kambing kacang. Persyaratan khusus untuk kambing jenis ini adalah Bulu pendek dengan warna bulu coklat, hitam, putih, atau kombinasinya. Ekor pendek, kecil, dan tegak dengan punggung lurus. Kepala lurus, kecil, dan ramping dengan tanduk lurus sampai melengkung ke belakang. Ukuran telinga sedang dan mengarah ke samping atau ke bawah. Janggut kambing jantan tumbuh bulu dan janggut kambing betina tidak begitu lebat bulu. Kambing sendoro Syarat khusus untuk kambing jenis ini adalah Warna bulu putih seluruhnya, bulu kambing jantan lebih panjang dari kambing betina, Muka cembung dengan daun telinga panjang menggantung dan juga terkulai. Namun ada juga yang bentuk telinganya berlekuk sampai terbilin. Kambing betina maupun kambing jantan ada yang bertandung, Lengkung, kebelakang, ada juga yang tidak bertandung. Selain berisi persyaratan umum dan khusus bibit kambing, Di SNI ini juga berisi cara menaksir umur bibit kambing berdasarkan gigi serisnya. Demikianlah video syarat bibit kambing sesuai dengan SNI. Dukung peningkatan mutu hasil tenak dengan penerapan SNI. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI. Bangga memakai SNI.